calegnya tidak mau disarat itu diumumkan dan itu dituliskan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Barido Utara Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi fasilitasi kampanye beserta pemilu Jelan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. RAKOR ini membahas penggunaan fasilitas umum terbatas seperti gedung atau ruangan untuk pelaksanaan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye melalui media sekaligus proses penjatualan kampanye rapat umum. Fasilitasi kampanye pada hari ini telah dilakukan pembahasan jadwal kampanye untuk memberikan rasa keadilan setara untuk penggunaan fasilitas pemerintah daerah yang digunakan untuk kampanye terbuka maupun kampanye tertutup. Rancangan jadwal kita dikembalikan lagi kepada partai politik kemudian partai politik menyerahkan. Deadline-nya untuk kampanye di terapkan? Besok. Karena tanggal 24 kita sudah mulai penjatualan untuk kampanye rapat umum. Apinya dengan adanya sosialisasi ini yang tidak jelas menjadi jelas. Dan kita juga berharap artinya dalam pelaksanaan nanti harapan kita bisa berjalan lancar, tertib, sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Rapat pada Kamis pagi itu digelar di pelrum salah satu hotel di Muara Teweh dan dihadiri partai politik beserta pemilu, pemerintah daerah, pawaslu, dan polres Baritung Utara serta undangan. Dan Muara Teweh, Maman FR, Akra TV mengabarkan.